Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, Reni Marlina Oke guys, di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian terkait perencanaan keuangan pensiun ataupun hari tua lagi nih khususnya untuk para milenial So, stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Jadi langsung aja, di video kali ini aku bakalan sharing terkait perencanaan keuangan pensiun ataupun hari tua Kapan sih perencanaan keuangan pensiun itu harus dimulai? Nah teman-teman, sebenarnya yang namanya pensiun mungkin sebagian orang berpikiran Ah nanti aja pensiun kan masih lama, jadi di nanti-nanti ditunda-tunda Nah sebenarnya perencanaan keuangan pensiun itu baiknya dimulai sejak dini Aku mengutip beberapa informasi ataupun berita mengenai milenial enggan untuk menyiapkan perencanaan keuangan pensiun Sehingga sebagian besar nih para pemuda ataupun milenial lebih suka menghabiskan dananya ataupun keuangannya Khususnya itu untuk hal-hal konsumtif ya ataupun kebutuhan lainnya gitu ya Tanpa belum memikirkan kapan sih kita harus mulai direncanakan keuangan pensiun Nih sebenarnya teman-teman ada beberapa penyebab milenial ataupun para pemuda belum mulai mempersiapkan keuangan pensiun Yang pertama mungkin dari sisi kondisi keuangannya Kemudian yang kedua mereka masih bingung antara kemana nih kita harus mempersiapkan keuangan pensiun Nah disini aku mau sharing bahwasannya saat ini ataupun sekarang bahkan udah lama banget ya Ini sudah ada lembaga yang memang concern dalam pengelolaan program pensiun Namanya adalah DPLK ataupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mungkin sebagian besar orang kalau mengenal DPLK itu berkaitan untuk para pekerja kantoran ya yang bisa ikut serta DPLK Namun sebenarnya DPLK ini adalah regulasi gitu yang sudah terdaftar di pemerintahan ataupun aturan ada undang-undangnya terkait pengelolaan dana pensiun So buat teman-teman yang masih bingung pengen ngerencanain keuangan pensiun kemana itu bisa dilewat DPLK DPLK sendiri didirikan oleh bank umum ataupun asuransi yang ada di Indonesia Iurannya sangat amat mudah dan simple Teman-teman tinggal datang aja langsung ke DPLK yang dituju Namun nantinya DPLK ini tidak dapat sewaktu-waktu dapat dicairkan Nah bisa juga dicairkan pada saat nanti teman-teman kalau sudah memasuki usia pensiun yang dipilih Jadi gak apa ya kalau misalkan kita nabung biasa kan suka ada apa pengen gitu ya ditarik dananya gitu Tapi kalau DPLK itu emang gak bisa sewaktu-waktu teman-teman ditarik dananya gitu Ataupun teman-teman juga bisa 10 tahun dipercepat dari usia teman-teman saat ini Kayak gitu So buat teman-teman yang masih bingung DPLK bisa menjadikan pilihan untuk teman-teman merencanakan keuangan pensiun sejak dini Yuk mulai kerencanakan keuangan pensiun sejak dini untuk masa depan lebih baik Bye bye